Ya pasti ini permulaan yang buruk Seorang Menteri memanfaatkan Kopsurat Negara Untuk mempromosikan istrinya Dan walaupun Ada tafsir macam-macam bahwa itu Mungkin kekurangan Pengetahuan tentang Administrasi bernegara atau Di dalamnya memang Ada orang lain yang memanfaatkan Tetapi kalau ada tangan-tangan Menteri Untuk acara yang sangat privat Dan terhubung akhirnya dengan Kepentingan Pemilihan Pilkada, Bupati Yang adalah istrinya itu dari awal Sudah pasti itu semacam Pemanfaatan Semacam korupsi dalam Pengertian yang sangat Fundamental yaitu jabatannya itu Jadi andalan untuk Mengorganisir dan memobilisasi Opini kan itu intinya Jadi Pak Prabowo Memulai sesuatu dengan Contoh dari anggota kabinetnya yang buruk itu Dan kita tidak mungkin lagi untuk Mengatakan bahwa ini adalah kekiruan Jadi dalam etika Begitu ada sesuatu yang di awal Sudah buruk Maka Kelihatannya produk Kelanjutannya juga buruk tuh Dan itu yang menyebabkan Dari awal kita memberi semacam sinyal bahwa Konflik of interest Pasti terjadi Jadi kedudukan Menteri itu Akhirnya jadi kedudukan Yang sifatnya Pragmatis kan Jadi apa yang bisa menguntungkan Atau mengenakkan Keluarganya itu yang akan Dijadikan Utama Jadi sekali lagi Kita mulai melihat bahwa Public ethics itu gagal Dan Mestinya ada Bukan segera temburan Ya harusnya Ada semacam Kesedaran diri Untuk Seperti saja Kalau ini Kalau kita sebut Di dalam tradisi Bushido Ini namanya Harusnya udah dibunuh diri itu Dan atau mengatakan Kami Saya malu karena saya memanfaatkan Kopsrut negara Untuk Memback up Istri saya Itu poin dasarnya Jadi ini bukan soal Kecurigaan netizen Tapi netizen memang Bereaksi dengan cara yang tepat Dan Pak Mahfud MD Yang juga bertahun-tahun Memelihara Semacam etika politik Atau Atau minimal Kode etik Di dalam penjelangkan negara Harus bereaksi Jadi ini soal yang sangat serius Karena ini Pertama kali Kita paham bahwa Ada Menteri yang tidak paham Tentang kedudukan dia Sebagai pejabat publik Jadi sekali lagi Mobilisasi-mobilisasi ini Juga akan dimanfaatkan Mungkin Oleh pihak yang lain Atau oleh Kekuasaan yang lain Yang ada kaitan Antara kedudukan Birokratis Atau kedudukannya Di dalam Struktur kenegaraan Dengan Kepentingan privat Dia di wilayah-wilayah Yang meuntungkan dia Antara secara bisnis Ekonomi Apalagi secara Politis Ya Tidak terlalu terkejut ya Kalau Pak Mahfud MD Bahkan termasuk yang ikut Mencuit ya Menegur Pak Menteri baru ini ya Memang saya pikir Dengan fenomena Nitizen Indonesia Yang sangat kritis Katakanlah Kalau setadar moralnya Para pejabat kita Memang sudah sangat buruk Ya harusnya mereka Tetap hati-hatilah ya Karena semua Tindakan semua perilaku mereka Itu akan diawasi Dengan ketat Oleh para netizen ini Kita selalu berterima kasih Pada kemampuan Netizen Untuk jadi Independent jurnalis Kan ini semuanya Walaupun dianggap Ini permainan lawan politik Tapi juga Harus ada semacam Kesepakatan bahwa Hukum Dan etika itu Harus diterapkan Secara maksimal Jadi kalau misalnya Lolos Tadi filter hukumnya Maka ada filter etikanya Kalau misalnya Sang menteri Siapa namanya Pak Yang dari PAN itu Menganggap bahwa Oke ada yang salah Maka Mesti dia gak tangan-tangan Surat itu kan Jadi Kelihatannya bahwa Penggunaan Kapasitas birokrasi Sekarang Sudah dipakai Untuk kepentingan Kekuasaan Atau kepentingan Keluarga Dalam hal ini Kementingan Sang istri Jadi Positif Negatifnya Satu tindakan Itu ditentukan Kontrol etiknya Kan penyebat publik Diberi semacam Diskresi Untuk Memanfaatkan Kekuasaannya Tapi dengan Kontrol etik yang Sempurna Nah kalau Sekedar soal surat Menyurat itu Tidak dipahami Itu artinya Kontrol etiknya Itu buruk sekali kan Mengerahkan ASN Mengerahkan Lingkungan sekitar Atas nama Kementeri Karena kedudukan Dia yang Adalah Anggota kabinet Itu sudah Memanfaatkan Feodalisme Sudah memanfaatkan Hirarki Yang bukan Bagian dari Etika publik Etika publik Hanya menghendaki Supaya pejabat publik Itu tahu diri Kan Tidak ada hukumannya Tetapi Ketahuan dirian itu Yang memungkinkan Seseorang Menurutkan diri Justru Karena dianggap Wah saya memang Belum pantas Untuk memegang Jabatan publik Karena di kepala saya Masih banyak sekali Kepentingan privat Dan itu Juga pelajaran Buat menteri-menteri Yang lain Untuk mulai Mengendalikan diri Kan Pak Prabowo Sendiri yang Mengancam Bahkan Jangan sekali-sekali Memakai Fasilitas negara Untuk kepentingan Pribadi Jangan sekali-sekali Memakai Anggaran Termasuk Membeli kopsuran Untuk mencatat Undangan Atau sedasar Perintah Untuk mengumpulkan Orang Bukan karena Kepentingan negara Jadi orang bertanya Apa kepentingan negara Di dalam Peristiwa Pengumpulan Masa Di Lokasi itu Kan itu pertanyaan publik utama Nanti Mau dijawab dengan cara apa Itu udah berlangsung Dan Satu jawaban adalah Mengundurkan diri Jadi etika itu Justru akan mengembalikan Marwah dari kabinet Dan Pak Prabowo Tentu Harus didapat informasi Tentang Pelanggaran etik Di hari pertama Presiden Republik Indonesia Memimpin Negeri ini Nah itu Saya kira ini Harus ada ketegasan Di situ Supaya teman-teman yang lain Paham bahwa Siapapun Dalam Kompasitas apapun Harus menghargai opini publik Bahwa Pelanggaran etik Etika publik itu Adalah pencederaan Terhadap Janji Seorang Menteri Atau seorang Petugas negara Yang berjanji Hanya untuk Mengabdi pada rakyat Dan itu adalah Perintah moral Sekaligus Perintah politis Sekaligus Ketentuan hukum Dari Kabinet Pak Prabowo Yang diucapkan Dengan menggelegar oleh Pak Prabowo Hanya demi Kedotan rakyat Kita Berbakti Hanya demi kepentingan rakyat Kabinet ini Dipersembahkan Itu yang mesti dipahami Oleh para menteri Kalau kita amati sekarang ini ya Bung Roki Sorotan Publik itu Terhadap Kabinet ini Sangat tinggi Karena kita tahu Ekspektasinya itu Memang sangat tinggi Dan Setelah melihat komposisinya Tentu saja Banyak yang kecewa Karena itu Menurut saya Mereka ini Yang ada di kabinet ini Sekali lagi Sekali lagi Kalau mereka memang Tidak punya standar moral Yang tinggi Ya Apa boleh buat Mereka itu Harus tetap berhati-hati Karena Tidak mungkin semua Tindak tanduk mereka Sampai hal yang kecil pun Itu dia Mati oleh netizen Bahkan ini Ngerinya Kalau netizen di Indonesia itu Bisa sampai Di Apa ya Di Aduk-aduk Ini soal pribadi Ya Sorotan terhadap Susunan kabinet Akan sangat Tajam Justru karena Publik Menginginkan Pemerintahan Pak Prabowo Itu Mulai untuk Membuat jarak Dengan Etika yang Sebelumnya Etika publik sebelumnya Ibu dan Pak Jokowi Yang Betul-betul Bolong Tidak bisa bedakan Antara fungsi publik Dan kepentingan privat Kita ingin menuntun Kabinet ini Atau menjaga kabinet ini Supaya utuh Nah kalau hari pertama Itu udah bolong Udah cacat secara moral Cacat secara etik Itu artinya Ada masalah Di dalam Cara pejabat-pejabat ini Memandang kekuasaan Nah itu mungkin Yang harus kita pelajari Dari Perisiwa-perisi sebelumnya Termasuk upaya Pak Jokowi Untuk Cawet-cawet Sekarang ada menteri Juga yang cawet-cawet Kan sama aja kan Kita mengkritik Pak Jokowi Yang memanfaatkan Celah hukum Yang ada di Mahkamah Konstitusi Untuk Melaloskan putranya Gibran Yang sekarang juga Tetap disorot Dengan masalah Fuhufafa itu Sementara pada saat yang Barusan aja Seorang menteri Di kabinet Pak Prabowo Memanfaatkan Kedudukan dia Untuk melaloskan Atau Mengedarkan Kepentingan yang Yang samar-samar Yaitu Conflict of interest Karena istrinya Sedang Menyal Mencalonkan diri Jadi bupati Di wilayah itu Kan ini Dengan mudah orang Lihat kaitan itu Bagaimana membantahnya Kan tidak mungkin Dibantah sesuatu yang Secara Tangible Adalah faktual Kan itu Problem beliau Jadi Sekali lagi Netizen berhasil Untuk memantau Dengan baik Apa yang Mulai menjadi Dugaan awal Bahwa Penyelenggaraan Kekuasaan Akan memanfaatkan Atau penyelenggaraan Jalur birokrasi ini Akan memanfaatkan Kekuasaan Dari si menteri Untuk memback up Kepentingan privatnya Itu intinya tuh Bukan kepentingan Rakyat disitu Tapi Dia sendiri yang Menginginkan Supaya Dikumpulkan Masyarakat Mobilisasi Supaya nanti datang Ramai-ramai Lalu diperkenalkan Bahwa ini Ada istri menteri Maka secara Implisit Harus didukung Karena akan ada Imbalan Misalnya Jadi semua Asumsi yang ada Di kepala kita Tentang penggunaan Penyelenggunaan Abuse of power Hari-hari ini Mulai terbukti Jadi sekali lagi Netizen berhak Untuk terus Mendampingi Kabinet ini Dengan serotan Kritik Etik Dan kritik Etik itu Yang bertahun-tahun Kita sampaikan Di FNN Jadi sekali lagi Reputasi-reputasi Dari para menteri ini Akan disorol Habis-habisan Justru oleh Kalangan Bukan kalangan Oposisis Secara formal Tapi netizen Yang menginginkan Ada kompetisi fair Ada pelayanan publik Yang lebih Bermutuk Supaya mereka punya hak Anak-anak muda ini Punya hak Untuk menikmati Indonesia yang benar-benar bersih Di 2009 nanti Minimal Jadi sebenarnya Bung Roky ya Kalau nantinya PDIP bergabung Dan tidak ada Oposisi di parlemen Kita gak terlalu Perlu berkecil hati Karena melihat Peran oposisi itu Kalau di Indonesia itu Dipastikan Akan diambil alih oleh Para netizen Dan netizen di Indonesia Ini paling takuti Lalu benar Persis itu yang kita maksud Bukan nanti Tidak ada oposisi Yang mengawasi Perlaku dari kabinet Tetapi Mata jurnalis Yang Yang Berstatus netizen Dimana ada kamera Disitu ada Ada kritisisme Akhirnya kan Jadi komponen Oposisi itu Akhirnya Diambil alih oleh Kalangan rakyat sendiri Jadi Kasus ini Kasus pertama Untuk mengingatkan Dan sekaligus Semacam punishment Bahwa Keadaan kita Kedepan itu Akan diwarnari Oye Oleh Transaksi-transaksi Politis Semacam ini Dan itu Yang akan membahayakan Kabinet ke depan itu Karena Kita tahu bahwa Kabinet yang Besar itu Ada problem Untuk Menyamakan Persepsi Ada problem Pengaturan Koordinasi Jadi Justru dalam Kegendutan kabinet ini Banyak orang yang Mau Memanfaatkan Sehingga seolah-olah Dia luput dari Tatapan publik Kan Kalau Komando Belum ada Maka dianggap Anything goes Padahal dia harus Dikomando oleh Prinsip Pertama Buat dia Penjabat publik Etikanya Harus mendahului Ambisinya Kan itu Intinya kan Jadi kalau Pejabat publik itu Harus menunggu Inspekturnya Atau Ya biasanya Setiap menteri Ada inspektur Yang mengawasi Kan gak perlu Inspektur itu Mengawasi Kalau Si pejabat itu Punya kemampuan Untuk mengendalikan diri Dari ambisi politiknya Itu dasarnya kan Apalagi nanti Inspekturnya Mungkin Tidak Ditrain Sebagai seorang Yang harus Bebas nilai Saya harus punya Jarak Dengan Dengan Sang menteri Lalu Inspekturnya Bila apa yang bisa Saya bantu Pak menteri Mustinya Inspekturnya Di hari pertama Bilang Pak menteri Saya ditugaskan Untuk mengawasi Pak menteri Kan musti begitu Jadi kejujuran Itu yang kita sebut Sebagai Menegakkan Integritas Menegakkan Prinsip-prinsip Etik Menegakkan Seperti saja Prinsip-prinsip Kejujuran Dalam mengelola Negara ini Dan kemampuan Itu yang ingin Kita tagihkan Dari awal Prinsip-prinsip Saya kira Ini Satu pelajaran Penting Di hari pertama Yang Kita gak tahu Siapa yang akan Memulai Untuk Meninvestigasi ini Atau mulai Untuk mempersoalkan Ini Apakah Ombudsman Apakah Bawaslu Atau Siapapun Karena ini Banyak Sektor yang terkait Atau Pak Prabowo sendiri Yang akan melihat Oke hari pertama Ada pelanggaran Maka hari pertama Tindakan harus diberikan Kan itu Yang kita inginkan Dihasilkan Melalui kabinet Prabowo Subianto ini Salam akal sehat Ya